Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kita HS atau Lighting Gimana ini kabar mas bro semua Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat Walafiat dan baik-baik aja ya mas bro ya Yuk monggo terus dukung channel kita Dengan cara like, share, and subscribe Mas bro Yang udah Nontonin video kita Di channel kita yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu Yang udah subscribe thank you banget Dan yang udah sering nonton Tapi belum subscribe juga yuk monggo mas bro Klik tombol subscribe nya Like dan share Jika kalian suka dengan video kita Silahkan tanyakan apa yang ingin ditanyakan Di kolom komentar dengan baik Sebisa mungkin kita bakalan jawab juga dengan baik mas bro ya Oke Di depan ini langsung aja Kita ada unit Dari SXC ya Apa sih unitnya Seperti ini ya Jadi unitnya seperti ini Sebentar Nah Jadi Kalau bilang mah mini bilet Mini bilet lah ya Untuk Fisiknya seperti ini Ini dia lampu high beam nya Ini ada lensanya Dan ini ya Ala-alanya dia ada bowl nya lah Jadi ala-alanya dia ada bowl nya Sama kayak Yang udah pernah kita review RTD M8C ya Kurang lebih hampir sama Untuk konsep-konsep nya Tapi Untuk cahaya seperti apa Kita bakalan saksikan bareng-bareng Apakah worth it atau enggak Apakah Ya intinya worth it atau enggak Untuk Kalian beli ya Nanti kita Sama-sama Nilai Hasilnya seperti apa Seperti ini ya Dia tipe soket H6 PNP untuk motor bebek Dan Matic Dengan tipe soket H6 Kalau untuk Kalian tanya Bang Wajib AC Eh wajib DC Atau bisa AC Kalau kalian tanya Bisa atau enggak AC-DC bisa Tapi untuk maksimalnya Pasti Kita harus di DC ya Mas bro ya Jadi untuk hasilnya maksimal Kita bisa Pakai arus yang DC Jadi unitnya seperti ini Nah Enggak usah lama-lama Oh jadi ini Low beam ada disini High beamnya ada disini ya Ini High beamnya ada di LED Disini ya Jadi dia PCB Cuma ada disini Dan dia enggak ada Pendingin Pendinginnya cuma Ngandalin ini aja Oke kita mau tes Ada di berapa watt Untuk nyalanya Untuk low beam ya Jadi untuk low beamnya Ada di 12 Watt Dan untuk Plus high beamnya Dia turun jadi 11 watt Ya kurang lebih Ya di saat high beam Dia ada penurunan cahaya Nah Jadi Wattnya dia ada di 11 watt ya Oke Yang penasaran Cahayanya Seperti apa Kita coba di tembok Dan ini kita enggak bisa Tes pakai luxmeter ya Untuk Untuk yang satu ini Kita enggak bisa tes Pakai luxmeter Karena Susah Seperti biasa Tipe-tipe H6 Yang kayak gitu Kita enggak bisa tes Kecuali ada kabelnya Mungkin kita bisa tes Pakai luxmeter ya Oke Seperti apa Cahayanya Kita lihat ya Bismillah Ter Mohon maaf nih Bukan ketawa Apa ya Cahayanya Cut offnya Acak-acakan Enggak tahu ini ada Gerenjil-gerenjil Ini apalah Enggak tahu lah Cut offnya Kacak-acakan Ya Dengan Embel-embel Ala-ala Bilet Ada cut offnya Dan Tipe kantong Doraemon ya Dan untuk kayak beamnya Seperti ini Jadi untuk kayak beamnya Seperti ini Aduh Panas Panas Lampunya panas Jadi untuk kayak beamnya Dia Nyala lampu bawahnya Lock beamnya Gini Nyala atas doang Dan untuk kayak beamnya Dia nyala dua-duanya Nah jadi Untuk kualitas cahayanya Kita ke tembok aja Enggak terang Enggak terang Bukan kurang terang Ini enggak terang Ya Beginilah Ya Biar gak penasaran Kita langsung tes aja Ke jalan ya Mas bro ya Ini kita gak bisa tes Pake laximeter Tapi setidaknya Udah cukup lah Kita tes di jalan Tanpa laximeter ya Kita langsung tes dulu Oke Mohon ditunggu sebentar Oke mas bro Kita mulai Untuk produk satu ini Kita gak lama-lama ya Untuk reviewnya Karena Kita gak bisa Meganginnya lama-lama Panas 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 banget Jadi Gak sanggup kita Kalau untuk pegang lama-lama ya Jadi kita Review Sekuatnya tangan kita Sekuatnya tangan kita aja Jadi kuatnya tangan kita Semana Nanti kita langsung berhenti ya Kita gak bisa Lama-lama Oke bismillah Untuk cahayanya Gimana ya Mau komentarnya tuh Tuh cahayanya Kita gak Gak mau menjelek-jelekkan Gak mau Bagus-bagusin Gak mau jelek-jelekin ya Untuk setiap apa yang kita review Pasti kita bakalan Review apa adanya Untuk Tipe-tipe lampu yang seperti ini Cahayanya begini Gak deh Gak worth it banget Gak recommended banget Buat kalian beli Dan buat kalian punya Dan kalian Tapi kalau cuma sekedar penasaran sih Gak apa-apa sih ya Cahayanya Aduh Sebentar Panas Mohon maaf ya Ini panas Nah Seperti ini cahayanya Outputnya berantakan banget Dan gak banget Oke ya Aduh Gimana sih ini Panas Nah Untuk cahayanya seperti ini Kalian lihat sendiri ya Tuh Kita kasih di belakang kamera ya Biar gak silau Nah Untuk cahayanya seperti ini Kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat ya Ini off Ini on Ini on Ini off Ini on Oke Oke udah cukup ya Buat ngilangin rasa penasaran Tuh Produk bre Produk cahayanya Produk cahayanya Tapi Itu Salah satu Alasan kita Biarpun kita Misal ada yang mau Support Endorse Buat Support Buat konten kita Ngirim barang Kita tetap gak mau Ngelebih Ngelebihin produknya Ngebagus-bagusin produknya Kalaupun Produknya bagus Kita gak perlu Disuruh ngebagus-bagusin Pasti kita bakal Ngelang bagus Kalau Kurang bagus ya Harus terima Kalau produknya Memang kurang bagus Kalau kita Komen kurang bagus ya Nah Jadi untuk produknya Seperti ini Dari merek SXC Kesimpulannya Recommended atau Enggak ya Mas bro ya Enggak Enggak banget Cahayanya Pertama Cahayanya Berantakan banget Cut offnya Dia ada gencil-gencil Mungkin kayak karat gitu Saya lihat Di bagian dalamnya Sini sih Kemarin udah sempat Lihat ya Agak kurang bagus Di dalam sini Yang satu itu Yang kedua Wattnya padahal Di sebelah Wattan ya Dia sebenarnya Harusnya kalau mau Terang Dia udah cukup terang ya Terus yang ketiga Panas banget Ini saya tadi pegang Makanya gak bisa maksimal Karena dia panas Jadi Itu dia Untuk Unit yang satu ini Kesimpulannya Enggak worth it Enggak usah Berharap lebih Dari produk Yang seperti ini Untuk harga dia Di bawah 50 ribu Jadi Jangan berharap lebih Untuk produk Yang seperti Seperti ini ya Kecuali Kayak RTD M8 Si RTD M8 Itu masih oke lah Tapi kalau untuk ini Enggak banget Enggak Jadi Jangan Tergesa-gesa ya Untuk Beli Atau penasaran Intinya Ini gak bakal Bikin kalian puas Dan ini bakalan Bikin kalian kecewa Karena dibanding lampu standar Dia lebih cakep Lampu standarnya Oke Segini aja review dari kita Untuk Satu ya Mini-mini Ala mini-mini Bilet H6 Dari SXT Ini hasilnya Kalian bisa nilai sendiri Kita Fair aja Memang ini Unit Kurang worth it Dan kurang recommended Buat kalian beli Oke Segini aja video dari kita Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video kita selanjutnya Di channel HS Auto Lighting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh